Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Dan seterusnya dan seterusnya Nah jadi karena itu kita akan Lebih ke arah spiritualitas Nah kalau spiritualitas Itu kita tidak dibatasi oleh karena apa Kita mengambil Yang prinsip umum ya sahabatku sekalian Prinsip umum itu Adalah apa yang ada Di dalam masing-masing Keyakinan agama Kita semua kan apapun agama Keyakinannya sama-sama Melihat bahwa kerja adalah Ibadah Sama-sama ingin supaya korupsi Tidak merajalela di negeri ini Inilah juga yang kemudian Apa itu gerakan Ya integritas itu Digaungkan di berbagai tempat Kita juga sama-sama ingin Supaya keluarga kita itu menjadi kuat Kenapa? Karena kalau mau Membangun sebuah bangsa Dibangun dari keluarga Apapun agama Keyakinannya Pastilah kita punya Keinginan itu Nah itu namanya Spiritualitas Nah memang Di sebelah kanannya Itu ada Prinsip khusus Nah Di masing-masing Keyakinan agama Tentu Ada pemahaman-pemahamannya Namun kita Tidak Mengajarkan itu Saya tidak menyampaikan itu Secara khusus Di Umum seperti ini Demikian ya Bapak dan Ibu Jadi Walaupun nanti Pak Arief Akan menyampaikan Beberapa ayat dari Al-Quran Yang berhubungan dengan keluarga Tetapi Dari materi saya itu Saya akan lebih banyak melihatnya Dari sisi spiritual Dan kemudian hasil-hasil penelitian Ya di dalam ilmu psikologi Dan ilmu-ilmu yang ada Untuk membantu kita Bagaimana bisa menakodai keluarga ini Harmonis Sekali dan selamanya Nah Bapak dan Ibu Kalau ditanya Berarti Theocentric Motivation Termasuk Theocentric Family ini Urusannya apa Tujuannya apa Maka ini tujuan Apa itu Temukan tujuan hidup Maka nanti pun Saya akan Menyinggung Tujuan keluarga itu apa Tujuan hidup Kalau kita mengerti tujuan hidup Kita akan mengerti tujuan keluarga Kalau kita mengerti tujuan keluarga Kita juga harus mengerti tujuan kerja itu apa Dan kalau kita mengerti tujuan bekerja atau berbisnis Kita nanti akan tahu Tujuan memimpi itu apa Nah jadi Pay yang pertama adalah Purpose Itu artinya tujuan Kemudian ada kata yang kedua yang sangat penting Namanya Pay Potency Potency itu apa Berarti Allah itu memberikan kita kemampuan Bakat-bakat Untuk apa Termasuk mencintai Kemampuan untuk apa Termasuk untuk peduli Nah bagaimana potensi ini bisa dikeluarkan Supaya akhirnya tujuan hidup kita tercapai Dan yang terakhir Pay-nya adalah Patient Patient itu berarti semangat Di dalam kita mengerjakan sesuatu Termasuk di dalam keluarga Ada lelah ada Ada capek ada Ada sakitnya ada Tetapi kita tetap bertahan Oleh karena apa Sudah ketemu tujuan Dan kita mengeluarkan potensi terbaik Secara singkat seperti itu Bapak dan Ibu Nah sehingga kalau ditanya Di dalam pemahaman Teosentric Motivation and Leadership Apa tujuan hidup manusia Inilah pengajaran My purpose is to know God And may God know Hidupku ini adalah untuk Mengenal Tuhan Dan memperkenalkan Tuhan Kepada seluruh dunia Tuhan yang mana Tuhan yang maha pengasih Lagi maha penyayang Maha adil Maha kuasa Dan seterusnya Melalui apa? Melalui kerjaku Melalui cara hidupku Dan harusnya termasuk Melalui keluarga ku Now That's theocentric motivation That's theocentric family Bagaimana melalui keluarga ku Melalui pekerjaanku Allah itu bisa saya perkenalkan Kepada dunia Ketika mereka melihat Bahwa disana ada keluarga yang harmonis Nah nanti saya akan sampaikan Ini gampang ngomong ya Bapak Ibu Menjalankannya Babak belur saya Tapi Bapak dan Ibu Kita akan lihat sama-sama ya Nah Akhirnya Orang-orang yang sudah ketemu Tiga P tadi Yaitu tujuan Potensi dan passion Kemudian dilatih Untuk ngapain? Menjadi pemimpin Pemimpin bagi bangsa ini Pemimpin menjadi anggota dewan mungkin Menjadi kepala bagian Di institusi Ibu dan Bapak Bahkan bisa menjadi Orang yang memberikan pengaruh Di Asia dan dunia Sehingga Dia mengeluarkan buah termanis Apa itu? Hasil kerjanya baik Dan kerjanya jujur Itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Saya yakin sekali Dimulai dari keluarga Untuk apa pada akhirnya? Kesejahteraan umat Kesejahteraan orang lain Kesejahteraan bangsa ini Karena hanya ada satu alasan Kenapa Ibu Bapak dan saya Allah Ciptakan di dunia Apa itu? Memberikan kebaikan dan kesejahteraan Bagi banyak orang Nah karena itu pertanyaannya Dari mana ini dimulai? Setelah saya menikah dan punya keluarga Akhirnya aku sadar Setelah saya training di berbagai tempat Bertemu dengan manusia-manusia Orang-orang usia 20 tahun ke atas Kan sudah kerja Yang kadang-kadang kita inspirasi pun Waduh Pak Itu masuk sedikit Muter sebentar keluar lagi Jadi harusnya dimulai dari mana? Dari keluarga Nah itu nanti urusannya Dengan pola asuf dan parenting Nah karena waktu kita sangat terbatas Ini Bapak dan Ibu Yang menjadi pusat pengajaran Dari Theosentrik ini sebenarnya ini Di dalamnya ada sin and law Sin itu dosa Pak Tetapi jawaban dari dosa ini adalah cinta Maka nanti ada attitude, mindset, dan seterusnya Saya tidak bisa bahas ini secara menyeluruh Tetapi ini nanti yang beberapa Di antara Bapak dan Ibu Akan ikuti di bulan Oktober Dimana kita akan memahami ilmu ini Dan kita akan menginspirasi Indonesia sama-sama Sebagai certified Theosentrik motivator Bapak dan Ibu saya sudah jelaskan secara singkat Apa itu Theosentrik family? Oke Nah sekarang Bapak dan Ibu Mari kita masuk dalam hal yang Lebih mendalam Bapak dan Ibu saya membaca sebuah kalimat Dari Helen Rowland Beliau memberikan kalimat ini Pernikahan adalah sebuah operasi Dimana keangkuhan seorang wanita Dan egoisme seorang pria Dicabut tanpa menggunakan obat bius Artinya Temanku dulu waktu saya masih belum menikah Temanku ngomong begini Loi kamu mau merasakan surga Atau neraka di dunia Caranya bagaimana bos? Ketika saya tanya Karena saya belum menikah Dia ngomong begini Oh gampang Kamu menikah aja Maksudnya apa bro? Dia ngomong begini Di dalam keluarga ada kemungkinan Kamu merasakan surga dunia Di sana ada cinta kasih yang sesungguhnya Ketika kamu lagi sakit Istrimu akan menjagamu Tapi ketika istrimu sakit Kamu juga akan menjaga dia Namun Eloy Ada kemungkinan juga di dalam keluarga Kamu akan melewati Api neraka yang mengerikan Maksudnya gimana bro? Dia ngomong begini Ternyata nanti ya Makanan kesukaanmu itu aja beda tuh Dengan makanan kesukaan istrimu Cara kamu mengajar anak Ternyata beda Cara istri mengajarnya Dan dengan kelemahanmu di masa lalu Ketika istrimu lagi sakit Kamu bukan mencarikan dia obat Justru kamu menasihati dia Supaya dia jangan malas Dan jangan tidur terus Akhirnya dia semakin marah Semakin kecewa Dan akhirnya yang tadinya cinta Menjadi amarah dan kebencian Bapak dan Ibu baru 11 tahun Saya menikah Tetapi dari pengalaman pribadi Saya merasa Bahwa kalimat Helen Rowland ini Betul adanya Dalam pengalaman hidup saya Karena Bapak dan Ibu Saya ini manusia yang sangat egois Saya ini manusia Yang kesombongannya tingkat tinggi Kesombongan itu bukan Jadi gini Bapak dan Ibu Sombong itu tidak selalu karena punya ini dan punya itu Kesombongan itu justru bisa jadi karena Self-esteem yang sangat rendah Self-esteem itu apa? Itu citra dirinya rendah Sebenarnya dia itu merasa dirinya Tidak punya apa-apa Tapi akhirnya dia menjadi defensif Dia menjadi cepat marah Ketika diberikan Nasihat Atau masukkan oleh istrinya Egoisme tadi itu Saya kira Itu adalah salah satu Natur dosa kita Yang akhirnya membuat Yang penting akunya happy Kamu ada disitu Penuhilah kebutuhanku Dan saya bisa menyampaikan Bapak dan Ibu Selama kami menikah Di dalam pertengkaran-pertengkaran yang ada Umumnya Sayalah yang menjadi penyebabnya Nah justru karena itu Bapak dan Ibu Saya semakin belajar Mengenai keluarga ini Kenapa? Karena kalau nanti kita memahami Apa arti menjadi Suami atau istri Ini adalah Istri saya Dan dua anak saya Bapak dan Ibu Saya terus berusaha Untuk belajar menjadi suami Dan menjadi ayah Bagi kedua anak saya ini Tetapi saya tahu Saya belum di posisi Yang saya mau Saya berkembang Saya bertumbuh Tetapi masih jauh Dari yang semestinya Sehingga kalau saya Menyampaikan materi seperti ini Ibu dan Bapak Sahabatku sekalian Bukan berarti Saya sudah ahli di dalamnya Tidak Saya belajar Saya justru Masih belajar Itulah sebab Kenapa ketika Payos mengatakan Let's do it Ayo kita lakukan Saya merasa bahwa Justru ini kesempatan Untuk belajar lagi Terus belajar Jadi Bapak dan Ibu Mari kita lihat Apa yang ada di layar Teman-teman Bapak dan Ibu Salah satu hal yang saya pelajarin adalah Model dari Tuckman dan Jensen model ini Sebetulnya Beliau membuat teori ini Ini teori mengenai Kerjasama tim Teamwork Nah kalau kita bicara mengenai Kerjasama tim Menurut saya Bahkan bukan di kantor Itu dimulainya dari keluarga Sebelum ada anak-anak Hanya ada dua pemainnya Siapa? Ayo Betul Suami Dan istri Itulah Kerjasama tim pertama Yang ada di muka bumi Yaitu suami Dan istri Nah ternyata Ada orang Berta Tuckman dan Jensen ini Melakukan penelitian Mengenai kerjasama tim Lalu mereka menemukan Di dalam kerjasama tim Itu ternyata ada lima tahapan Tahapan yang pertama Adalah forming Nah forming itu apa Di dalam keluarga Berarti Itu ada seorang pria Jatuh hati dengan seorang wanita Lalu dia menyatakan cinta Kemudian wanita mengatakan Bang Aku juga cinta sama abang Gitu Akhirnya menikahlah mereka Forming Bahwa ya tadinya ada Hal-hal ini mungkin pertama orang tua tidak setuju Tapi kemudian mereka akhirnya dengan cinta berusaha Akhirnya menikahlah mereka Di hari pernikahan itulah Forming terjadi Bapak Ibu Tapi kemudian Penelitian ini menemukan Di dalam kerjasama tim Sadarlah Ada storming Storm artinya adalah badai 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 itu Ketika nanti istri dulu Bermimpi Berhayal Mendapatkan suami Yang menemani dia Ketika dia Sedang sakit Ternyata suaminya lagi di luar kota Pak Iya Kalau di luar kota itu Untuk Karir Pekerjaan Tapi ternyata di luar kota itu Pak Untuk bertemu dengan teman lamanya Dan udah 3 bulan Kagak pulang Pak Hahaha Pantoim Jadi Tapi Storming pun bisa Sekedar karena apa Karena Bapak dan Ibu Suami itu Kalau tidur Nggak senang Ada namanya Terang apapun Nggak mau ada lampu Istrinya dari kecil Ternyata udah dibiasakan Sama keluarganya Kalau tidur itu Mesti ada lampunya Waduh Pak Itu bisa menjadi Bahan Badai terjadi Akhirnya pisah ranjang Tadinya cuman Udah ya ayah Hari ini aja Aku tidur sama anak-anak Eh keterusan Sudah 3 tahun Pak Kagak balik Storm Bapak dan Ibu Storm itu bisa datang Karena apa Ternyata mungkin Istri atau suami Itu sakit Bisa jadi Karena suami ini kok Senang banget Bantuin Mami Dikit-dikit Ngomongin Ibu Dan dia selalu Memeningkan istrinya Dengan ibunya Waduh Pak Itu Badai Bisa jadi istrinya Seorang yang namanya Sanguinis Sanguinis itu Suka ngomong Suka ngomong Sementara suaminya Wala Pak Tipe melankolis Melankolis itu Hanya ngomong Kalau penting Itu pun kadang-kadang Nyakitin hati Dia kagak sadar Akhirnya Storm Pandemi COVID-19 Pak Ini adalah bisa Memicu Badai terjadi Dalam keluarga Dan banyak orang Yang ternyata Tidak kuat Aku mau jujur Bukan cuman sekali Kami menghadapi Badai itu Dalam keluarga kami Yang sebelas tahun ini Syukur Alhamdulillah Masih bertahan Dan terus berusaha Supaya bertahan Nah Karena di atas Storming ada Norming Norming itu Artinya apa? Badai Pasti Berlalu Tapi berapa orang Pak Yang bertahan itu Iya tau? Ini panjang ceritanya Apalagi kalau kita bicara Psikoanalisa Psikoanalisa itu Ketika manusia-manusia Sejak kecil Tidak dibiasakan Untuk bertahan Di tengah badai Wah lari Pak dia Lari Nanti dia akan tunjuk jari Dan mengatakan Kamu kan istriku Harusnya kamu begini Dan begitu Kalau kamu gak begitu Pergi Dia mencari yang lain Istri juga bisa sama Kalau dia lahir Dari lingkungan Yang tidak pernah Mengajar dia Untuk bertahan Di tengah badai Menghargai perjanjian Di dalam suami istri Akan dia tinggalkan Pak Kenapa? Karena badai itu Memang real Ternyati Nah tapi Kalau dia tau Badai pasti berlalu Maka dia akan bertahan Di norming Sampai di level performing Disitulah menjadi Manusia seutuhnya Yang harusnya Menjadi Tujuan dari keluarga Performing Artinya apa? Suami Istri Anak-anak Menjadi manusia seutuhnya Yang dewasa secara Spiritual Dewasa secara Emosional Dewasa secara Intelektual Dan kemudian Kehadirannya di bumi Bermanfaat Bagi umat Nah kalau High performing A journey Itu Bapak dan Ibu Itu kalau ada Di antara Anggota tim Yang akhirnya pergi Dalam keluarga Berarti ada Yang meninggal dunia Wah itu Tangis sana Air mata Karena tidak ada Yang abadi Sud Baik banyak Cinta Antara suami Dan istri pun Salah satunya Pasti akan pergi Duluan Pak Arief Hidayat Itu sering Mengatakan kepada saya Allah Tuhan itu Harus selalu menjadi Andalan Itulah disitu Nah mari kita lihat Lebih jauh ya Karena ini adalah Beberapa hasil penelitian Bapak dan Ibu Di detik.com Di detik.com 3 April 2019 Hampir setengah juta orang Bercerai di Indonesia Sepanjang tahun 2018 Artinya apa Satu tahun itu Sama dengan 525-600 menit Artinya Satu perceraian Setiap menit Indonesia ini Nanti kita lihat Apakah ada data-data Dari Badila Bapak dan Ibu Sebenarnya Bagaimana sih Raut wajah Keluarga Indonesia ini Tapi ini dari Detik.com Nanti cari Satu perceraian Pak Setiap menit Saya sudah bicara 20 menit Berarti sudah 20 perceraian Terjadi di Indonesia Bagaimana dengan Yang lain Bapak dan Ibu Setiap bulan terjadi 300 kasus perceraian Di Bandung Ini kalau gak salah Tempat Pak Abdul Atau tempatnya Atas siapa ini Pak Mahar ya Asih ya Mohon maaf Pak Ini saya baca Di kompas.com 9 Juli 2019 Artinya 10 perceraian per hari Sebelum pandemi Bapak dan Ibu Hal silih yang lain Setiap tahun lebih Dari 1000 pasang Bercerai di Gunung Kidul Kompas.com 16 Juli Hampir 3 perceraian Setiap hari Nah Bapak dan Ibu Kalau ditanya Kenapa sih Kita mesti membicarakan ini Tadi aku sudah bercerita Dari perjalanan hidupku sendiri Menikah selama 11 tahun Babak belur Pak Butuh bantuan ini Dan kalau kita lihat Data-data Bapak dan Ibu Ada banyak orang di luar sana Dan membutuhkan pertolongan Nah sebagai bagian akhir Dari presentasi saya Jadi saya sudah bahas Apa itu Theocentric family Secara ringkas Lalu Mengapa penting Secara ringkas Sekarang saya akan masuk Di materi terakhir saya Bagaimana caranya Supaya kita bisa Menjalankan Membangun Keluarga ini Dengan lebih baik Bapak dan Ibu Kata kuncinya adalah Purpose Tadi di awal Saya sudah singgung Tujuan Kenapa tujuan Karena Kalau Bapak Ibu Tidak memahami Tujuan suatu barang Diproduksi Ibu Bapak dan saya Pasti menyalahgunakannya Contohnya apa Nih Bapak dan Ibu Yang namanya pen Itu untuk menulis Tapi bisa tidak Pen ini digunakan Untuk menusuk orang Bisa juga Tapi pen itu Tidak dibuat Di pabrik Untuk menusuk orang Pen itu Untuk apa Bapak dan Ibu Untuk tanda tangan Perjanjian-perjanjian Termasuk Perjanjian Pernikahan Bisa tidak Disalahgunakan Bisa Bagaimana dengan Handphone Sama Untuk komunikasi Tapi kalau HP ini Saya bawa Kepedalaman Papua Yang tidak pernah Melihat HP sebelumnya Coba tebak HP itu Akan digunakan Untuk apa Bukan untuk komunikasi Bapak Ibu Untuk ganjel pintu Atau lempar Anak ayam Yang lagi lewat Kenapa dia Menyalahgunakan Karena dia Tidak pernah Diajarin Tidak pernah Dikasih tahu Tujuan HP ini Tidak apa Sepeda motor Juga begitu Ini untuk Transportasi Semua yang Pernah Diciptakan Semua yang Pernah diproduksi Di pabrik Ada tujuan khususnya Pertanyaannya Manusia Tujuan khususnya Apa Bapak dan Ibu Tadi di awal Saya sudah Sampaikan To know God And make God known Mengenal Allah Dan memperkenalkan Allah yang baik Yang maha pengasih Maha adil Maha sempurna Tetapi bagaimana Dengan keluarga Nah justru Pertanyaannya What about family Karena kalau kita Mau membangun Keluarga yang harmonis Pemahaman saya Dari Teosentric family Yang paling pertama Cari dulu Tujuan keluarga Tujuan keluarga Tenaon Tujuan keluarga Tengah apa Kenapa memang Karena kalau kita Tahu tujuan keluarga Kalau kita tidak tahu Kita pasti akan Menyalahgunakannya Babak belur kita Ibu dan Bapak Saya bertemu Dengan teman-teman Yang baik Dan saya bertanya Tujuan memenikah Itu apa Saya mau bahagia Salah kak ini Rasanya enggak ya Rasanya enggak ya Siapa orang yang Tidak mau bahagia Tapi saya mau garis Bawah ini Bapak dan Ibu Sebagai salah satu Alasan Yang bisa membuat Suami istri Dalam keluarga Babak belur Why Karena tujuan Menikahnya salah Salah satunya Adalah bahagia Loh Apa salah Mari saya jelaskan Ibu dan Bapak Kalau kita mengenal Ingin tahu Tujuan keluarga Tentu saja Kita harus tanya Kepada Siapa Yang beride Bahwa keluarga itu Harga ada Ijin Pak moderator Menikah Betul Tapi Yang mengatakan Manusia itu Harus berpasang-pasangan Itu siapa Allah yang suruhkan Tuhan yang suruhkan Artinya apa Ide pernikahan itu Bukan ide pamahar Bukan ide sayang Itu ide siapa Itu ide Allah Tuhan yang menginginkan Umatnya itu Berpasang-pasangan Bahwa kemudian Ada nanti Laki-laki Perempuan Yang ternyata Tidak menikah Itu bisa dijelaskan Dengan beberapa Penjelasan lain Nanti Pak Arief bisa menjelaskannya Walaupun dari penjelasan Yang lain juga Memang ada orang-orang Yang Belum rezekinya Pak Atau Memang dia Menempat anugerah Khusus Untuk tidak menikah Tapi tujuan keluarga Kalau ingin tahu Berarti tanyakan Kepada siapa Allah yang paling tahu Tuhan yang paling tahu Nah Kalau kita bertanya Kepada beliau Berarti harus dengan Cara apa Buku manual Pak Buka manual itu apa Masing-masing punya Buku manualnya Buku sucinya Masing-masing Pasti ada di sana Nanti Pak Arief Hidayat Akan menyampaikan Beberapa ayat dari Al-Quran Yang memawa Merujuk kepada Tujuan tersebut Namun Saya mau memberikan Beberapa Bahan pemikiran kita Ibu dan Bapak Mohon pikirkan Kalau tadi Keluarga Untuk berbahagia Bagaimana Nah ini pertanyaan Artinya apa Ini terbuka Anda boleh setuju Boleh tidak Karena ini sifatnya Pertanyaan Tapi saya mau Men-trigger Pikiran Ibu dan Bapak What if Bagaimana jika Ternyata Tuhan Yang Maha Esa itu Membentuk Lembaga keluarga Loh kok Tuhan Yang membentuk Lah iya kan tadi Tuhan mengatakan Manusia itu Mesti berpasang-pasangan Itu pernikahan Jadinya Bukan ide manusia Bapak Ibu Ini idenya Allah Tuhan yang menginginkannya Nah pertanyaannya Kenapa Nah perhatikan Bagaimana Kalau tujuan Allah itu Bukan hanya Supaya suami Istri dan anak-anak Merasa bahagia Karena kalau hanya Berhenti pada kebahagiaan Itu selfishness Akan muncul Apa itu Menuntut Kamu istri Penuhi kebutuhanku Kamu suami Lakukan ini Lakukan itu Nah kalau di negeri Di timur Seperti kita Bisa jadi Akhirnya yang lebih banyak Menuntut itu Adalah laki-laki Pak Ibu Bagaimana Kalau Tuhan Yang Maha Esa Membentuk Lembaga keluarga Tujuan utamanya Bukan hanya Supaya suami istri Anak-anak Merasa bahagia Melainkan Nah melainkan Mohon Bapak dan Ibu Konsentrasi Karena 5 menit lagi Saya akan selesai Melainkan untuk ini Sebagai wadah Bagi suami istri Anak-anak Bertumbuh Menjadi manusia Seutuhnya Artinya apa itu Suami dan istri Anak-anak Itu belajar Dewasa Setiap hari Secara spiritual Emosional Intelektual Maksudnya apa Maksudnya adalah ini Belajar untuk Mencintai Tanpa syarat Belajar untuk Lebih sabar Belajar untuk Lebih cepat Memaafkan Dan meminta maaf Belajar untuk bahkan Berkorban Keajaiban Muzizat Terbesar itu Salah satunya apa Ketika hati Suami Yang tadinya Hanya berpikir Yang penting Aku bahagia Aku bahagia Aku bahagia Sekarang hatinya Diubahkan oleh Allah Hatinya diubahkan oleh Tuhan Sekarang Keinginannya apa Aku mau Menolong istriku Dan anak-anak Menjadi manusia Seutuhnya Yang dewasa Secara spiritual Dewasa secara emosi Dewasa secara Secara Intelektual Supaya hidupnya Menjadi bermakna Untuk umat Hidupnya bermakna Untuk Indonesia Itu namanya Selflessness Nah Bapak dan Ibu Ada banyak hal lain Yang bisa saya sampaikan Tetapi waktu Sangat terbatas Jadi Saya berhenti dulu Di sini Di dalam yang namanya Tujuan keluarga itu Sebagai penutup Bayangkan Bagaimana Kalau Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Kuasa Merancang keluarga Bersabda bahwa Manusia itu Hidup berpasang-pasangan Ada laki Ada perempuan Bukan laki dan laki Nah ini LGBT Waktu saya mengatakan pun Yang namanya Bapak dan Ibu Bertumbuh menjadi manusia Seutuhnya Termasuk itu apa Anak-anak yang ada Dalam keluarga Bagaimana kita bisa Memprotek mereka Jangan bertumbuh menjadi Orang yang nantinya Menikah Pria dengan pria Wanita dengan wanita Karena Bapak dan Ibu Kalau Anda mengikuti Perkembangan di dunia Ini sudah menjadi Bagian dari putih Saya sampaikan Bapak dan Ibu Saya mendapatkan satu berita Salah satu lembaga Yang sangat besar di dunia Pernah mengirimkan 8 juta dolar Ditawarkan kepada bangsa ini Hanya untuk Mengkampanyekan Pernikahan Sesama jenis 8 juta dolar Untuk mengkampanyekan Di Indonesia Agar pernikahan sejenis Itu semakin diterima Dan mudah-mudahan Nanti dilegalkan Bapak dan Ibu Keluarga Punya peranan yang Sangat penting Untuk Indonesia Yang lebih baik Dan itu bagian Dari perjuangan Theocentric Family Sekarang saya kembalikan Kepada Pak Moderator Terima kasih Untuk perhatiannya Thank you Luar biasa Pemateri pertama kita Pada Pagi hari ini Kita beri plus Yang meriah Untuk beliau Bapak Eloy Zaluhu Terima kasih Mudah-mudahan Ini menjadi pertama Dan seterusnya Bersama Pak Eloy Zaluhu Sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian Bahwasannya Itulah keluarga Itulah keluarga Indonesia kuat Karena rumah tangga yang harmonis Indonesia lemah Karena rumah tangga Yang Amburadul Begitu kira-kira tadi Disampaikan oleh Narasumber pertama kita Yang luar biasa Bapak Ibu semuanya Barangkali ada yang Mencoba bertanya nanti Secara langsung Ke pemateri pertama Silahkan mulai Dikemas Difikir Nanti Dengan cara Resen Nanti Hoss akan Memilih Siapa yang bisa Untuk Berkomunikasi langsung Dengan Narasumber pertama Baik Bapak Ibu sekalian Tanpa Memotong waktu Yang lama-lama Kita Ke Pemateri yang kedua Yang juga Sangat luar biasa Bu ini Merupakan Pegiat Keluar Berani keluar Dari zona nyaman Bagaimana Menciptakan rumah tangga Yang ideal Rumah tangga Yang harmoni Dan rumah tangga Yang abadi Sepanjang zaman Nah selanjutnya Silahkan kepada Pemateri kedua Sebelum beliau Menyampaikan Kita pilih Pesu untuk beliau Pak Arief Hidayat Salam Berani keluar Dari zona nyaman Silahkan Pak Arief Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Indonesia Salam sejahtera Untuk kita sekalian Pak Eloy Pak moderator Dan Bapak Ibu Sekalian Saya tidak 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 mungkin Untuk menyapa Satu-satu Karena waktunya Bakal habis Baik Ijin Morator Sebelum Saya mulai Kok saya Ingat Ada satu lagu Yang barangkali Enak nih Untuk kita dengarkan ya Siap Siap Disilahkan Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Mami Terima kasih Terima kasih Mami 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 Terima kasih Mami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Pablo Porgasa Bagi kami Buda putih Terima kasih Terima kasih Luar biasa Jadi Wah Sejuk sekali Pak Eloy Denger lagu ini Bagaimana Suami Istri Anak-anak Bisa berkumpul Saya ingat tadi Ada foto Eloy Di Opera House Iya Pak Betul Itu 2019 Saya ajak istri saya Kesana itu Pak Ya baik Baik Ijin Sebenarnya Ngeri-ngeri sedap juga Ngebahas materi ini Kenapa Karena Usia perkawinan Saya sendiri Baru 24 tahun Belum sebanding Dengan Orang-orang tua kita Tadi Waduh Ini luar biasa True story-nya Pak Eloy Gimana Kehidupan keluarganya Backgroundnya Seperti apa Luar biasa Ini menginspirasi Kita semua Jadi Ya itulah Kehidupan Tapi baik Saya coba Ijin Share slide Share slide saya Bentar Oke ya Udah terlihat ya Baik Jadi Saya coba Ungkapkan dulu Gimana Kisah Kehidupan saya Sama Sama pada umumnya rumah tangga Ada Ada kehidupan yang harus Dijalani Ya Alhamdulillah Kuji syukur Bahwa 24 tahun Bisa Dilampaui Selama dalam rentang 24 tahun itu Pastilah adalah Persoalan-persoalan Bahkan Bahkan Istri saya Pernah sakit Hampir 10 tahun 10 tahun Sakit pak 10 tahun Sakit itu Ya sakit Tapi saya Coba Coba Berupaya Untuk terus Wah ini mungkin Ujian dari Tuhan Ujian dari Allah Ketika saya Tidak Ketika saya Tidak lulus Ya tidak sampai Seperti hari ini Sakit 10 tahun Anak saya Kedua lahir pun Tadi disinggung oleh Pak Saya gak ada pak Lagi tugas di luar kota pak Anak saya yang kedua lahir pun Saya lagi tugas di luar kota Nah kemudian Persoalan-persoalan lain Alhamdulillah Perjalanan hidup 24 tahun Sampai Sekarang Oleh karena Tetap lagi-lagi Memang Sebagai mana Yang sering Saya kampanyekan Mari Sertakan Tuhan Dalam setiap Aktifitas Oleh karena Saya sejalan Pemikiran dengan Pak Ellen Makanya kami berteman Maka Jangan sombong Kita jadi manusia Jadi kalau Tuhan berkehendak Nah itulah yang terbaik Buat kita sekalian Baik Bapak Ibu sekalian Jadi Seperti inilah Bahwa Mari Mulai hari ini Mulai hari ini Kita selalu kampanyekan Keluarga Harmonis Indonesia Tadi Moderator sudah menyinggung Negara yang kuat Bermula dari masyarakat terkecil Yaitu keluarga Jadi Bangsa ini kan Terdiri dari Dari kumpulan Keluarga-keluarga Ini ini Mari kita bangun ini Jadi kita Kita menjadi Duta-dutanya Keluarga Harmonis Mohon maaf Kalau dari peserta sekalian Saya gak bisa Lihat satu-satu Dan gak mungkin Saya sapa satu-satu Mungkin ada yang Belum berkeluarga Nah ini Kesempatan penting Sebelum keluarga Ini kesempatan penting Atau Mohon izin Mohon izin Ketika hari ini Ikut dalam webinar ini Lagi bermasalah Dalam keluarga Mungkin bisa Tercerahkan Pelo ya Mungkin Tercerahkan Atau Saya kunci lagi Kalaupun ada Pasangan yang sudah Pisah Yang ikut webinar ini Boleh kok Bersatu lagi Ini ada Pak Bapak-Bapak Ini Pasti boleh Pasti boleh Menyatu lagi Jadi Sesuai dengan Tema kita Membangun rumah tangga Yang harmonis Sekali dan selamanya Sekali dan selamanya Termasuk di masa Pandemi ini Nanti kita Baik Kita lanjut Saya coba Memaknai Pernikahan Ini saya Sarikan Dari berbagai Sumber Utamanya Dari kitab suci Bahwa Makna Pernikahan Adalah Ikatan Suci Bukan hanya Lahir Ikatan Suci Lahir Dan Batin Atau Perjanjian Suci Lahir Dan Batin Antara Seorang Pria Dan Wanita Indonesia Tidak Mengenal Tadi Perkawinan Sama Jenis Pak Elo Sudah bahas Singkat Tadi Tujuannya Adalah Membentuk Rumah tangga Yang bahagia Damai Tentrang Tadi Pak Elo Sudah Mengeksplor Ke Kedalamnya Damai Tentrang Penuh Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Maka Doa-doa Orang Menikah Dalam Islam Semoga Menjadi Keluarga Yang Sakinah Keluarga Yang Mawadah Dan Keluarga Yang Warahmah Jadi Maknanya Ingin Kedamaian Ingin Cinta Kasih Begitu Juga Kasih Sayang Ini kan Sifat-sifat Tuhan Semua Ini kan Sifat-sifat Tuhan Tuhan Menginginkan Kedamaian Tuhan Menginginkan Penuh Cinta Kasih Tuhan Allah Adanya Kasih Sayang Jadi ini Sifat-sifat Tuhan Semua Sifat-sifat Allah Semua Yang menjadi Tujuan Pernikah Baik Bapak Ibu Sekalian Bahagia Damai Tenteran Penuh Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Adalah Tercermin Dari Kebersihan Hati Dan Ketenangan Jiwa Masing-masing Yang terkeluarga Selalu Bersyukur Terhadap Apa Yang telah Diberikan Allah Tuhan Untuk Kita Jadi Bapak Ibu Sekalian Pasangan Baik Suami Maupun Istri Yang ada Sekarang Ini Untuk Bapak Bapak Itu Yaitu Yang Diberikan Tuhan Untuk Bapak Ibu Jadi Harus Disyukuri Jangan Sampai Begini Unijin Begitu Sudah Nikah Wah Kok Ganti Lagi Ganti Gak Boleh Karena Harus Kita Pikirkan Dari Awal Kita Harus Pikir Makanya Tadi Disebutkan Bahwa Untuk Masuk Kedalam Jenjang Pernikahan Ada Proses Ada Namanya Perkenalan Kalau Bahasa Pak Eloy Tadi Di tahap Awal Itu Adanya Komunikasi Dua Calon Kamu Mau Gak Dengan Saya Mau Tapi Tolong Ya Kelebihan Dan Kekurangan Saya Kamu Terima Eh Begitu Udah Jadi Kok Gak Cocok Kita Tuker Tuker Lagi Pasal Gak Boleh Pak Gak Boleh Jadi Ini Jadi Cerminan Dari Kebersihan Hati Kemudian Ketenangan Jiwa Dan Selalu Bersyukur Terhadap Apa Yang Diberikan Allah Untuk Kita Itulah Bahagia Damai Tentram Penuh Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Senang Susah Akhir 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 Baik Bapak Ibu Sekalian Ini Masalahnya Setiap Rumah Tangga Akan Menghadapi Masa Ujian Yang Sulit Kata Pak Eloy Badai Pasti Ini Ada Badai Tidak Ada Yang Bisa Mengindah Dari Masalah Ini Makanya Penting Ikut Teocentric Family Teocentric Parenting Karena Ini Kita Akan Menghindari Yang Ini Tidak Ada Satupun Yang Bisa Menghindar Dari Masalah Ini Tapi Untuk Mengantisipasinya Ada Ilmunya Gurunya Pak Eloy Untuk Mengantisipasinya Jadi Ini Jadi Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Menghindari Dari Masalah Kenapa Demikian Kita Lihat Ini Yang Terjadi Pak Hari Ini Pak Di Indonesia 2018 Ini Terjadi Perceraian 451.640 Pasang Suami Istri Yang Pisah Kalau Disitu Ada CT Cerai Talak Itu Yang Ngajuin Suami Pak Eloy Kalau Cerai Dugat Yang Ngajuin Istri Jadi Ini Angkanya Di 2018 Itu Ada 451.641 Kalau Kita Rata-ratakan Perbulan Itu 37.600an Pasangan Kalau Kita Bagi Lagi 30 Seperti Itulah Hitung-hitungannya Kemudian Terjadi Peningkatan Di 2019 Ini Menjadi 502.329 Yang Diajukan Oleh Suami 130.000 Yang Diajukan Oleh Istri 371.000 Sekian Perbulan Rata-rata Dari 37.000 Menjadi 41.000 Di 2020 Kabar Baiknya Nah malah Kabar Baik Sebenarnya Angkanya Turun Sampai Bulan Agustus Itu 294.291 Berarti Sampai Bulan Agustus Kemarin Angka Perceraian Menjadi 36.786 Perbulan Mudah-mudahan Sampai Akhir Tahun Sampai 2 Sampai Desember Nanti Ini Bisa Jangan Nambah Lagilah Kita Berdoa Bersama Sama Jangan Nambah Lagi Karena Itu Indonesia Akan Hebat Ketika Keluarga Keluarganya Harmonis Kita Harus Pakati Apa Sih Yang Menyebabkan Ini Faktor Pemicunya Kenapa Sih Orang Itu Mudah Sekali Bercerai Saya Kembali Sebelumnya Bahwa Itu Angka Yang Tercatat Bapak Kebayang Nggak Coba Kita Surpay Sederhana Yang Tidak Tercatat Lebih Banyak Pak Dari Itu Pak Artinya Yang Tidak Diselesaikan Dalur Pengadilan Lebih Banyak Dari Itu Jadi Luar Biasa Kita Prihatin Oleh Karena Pak Eloy Satu Saat Pernah Ngirim Video Rupanya Pak Eloy Membuat Dukung Masalah Keprihatinan Terhadap Tinggi Nyangka Perceraian Dan Ini Saya Dukung Jadi Mari Kalau Tadi Data Itu Bersumber Dari Direkturat General Badan Peradilan Agama Bukan Berarti Pengadilan Agama Itu Kantor Tempat Cerai Pengadilan Agama Itu Tempat Menyelesaikan Masalah Jadi Besok Besok Kalau Mucerai Datangnya Jangan ke kantor Pengadilan Agama Tapi Datangnya Kepada Tuhan Yang Yang Tadi Formatnya Bahwa Konsepsi Pernikahan Itu Adalah Konsepsi Allah Konsepsinya Ketuhanan Begitu Nah Kita Lihat Apa Saja Faktor Pemicu Gagalnya Pernikahan Yang Pertama Adalah Adanya Gangguan Pihak Lain Adanya Pil Adanya Perempuan Idaman Lain Adanya Wanita Idaman Lain Ini Kerap Kali Menjadi Pemicu Kemudian Yang Kedua Salah Satu Pasangan Ini Drag Mabuk Kalau Pulang Jam 10 Malam Mabuk Pak Jangan Kayak Gitu Besok Datang Lagi Mabuk Lagi Dan Tidak Jarang Kalau Sudah Mabukan Main Tangan Pak Nah Ini Yang Bahaya Kemudian Nah Ini Narkoba Ini Kalau Kita Terjemahin Madat Ini Narkoba Kemudian Judi Penjudi Segala Macem Yang Kelima Adalah Meninggalkan Salah Satu Pihak Kemudian Dihukum Penjara Salah Satu Pihaknya Lah Iyalah Kalau Dihukum Penjara Lima Tahun Masa Dia Sendirian Di Rumah Pasangannya Gitu Jadi Ini Alasan Pemicu Kenapa Orang Itu Mengajukan Cerai Kemudian Ternyata Konsepsi Poligami Papanya Pak Eloy Bahasanya Kan gitu Papanya Pak Eloy Poligami Nah Ternyata Juga Tidak Baik Kenapa Pasti Ada Kecemburuan Versinya Pak Eloy Tadi Cerita Ada Kecemburuan Dari Salah Satu Sehingga Terjadi Insiden Sama Nggak Mungkin Dia Bakalan Enggang Pasti Diajukan Ketika Ada Kecemburuan Pasti Dia Masuk Untuk Mengajukan Pisah Kemudian Dan Kelapan Ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga Main Pokok Main Segala Macem Nah Yang Kesembilan Nah Ini Salah Satu Pihak Salah Satu Baik Suami Maupun Istri Tidak Lagi Mampu Memenuhi Kebutuhan Biologis Kebutuhan Batin Nah Yang Sepuluh Ini Perselisian Terus Menerus Ijin Di Forum Ini Banyak Mayoritas Wakil Tuhan Pak Eloy Ngeri kita Di Zoom Ini Di Zoom Meeting Kita Hadir Para Wakil Tuhan Para Hakim Kemudian Ijin Assalamualaikum Para Kiai Jadi Kita Sebenarnya Saya Sama Pak Eloy Tidak Sedang Mengajar Tapi Sedang Sharing Jadi Jadi Seperti inilah Kondisi Indonesia Hari ini Kemudian Yang Kesebelas Tadi Disebut Ada Kawin Paksa Nah Yang Kedua Belas Salah Satu Pihak Pindah Agama Karena Ini Tadi Namanya Sudah Keyakinan Ini Kembali Kepada Hati Masing Masing Kemudian Yang Ketiga Belas Masalah Ekonomi Artinya Yang Ingin Saya Katakan Bahwa Alasan Ekonomi Tidak Satu-satunya Menjadi Persoalan Yang Paling Besar Dalam Perceraian Alangkah Banyak Orang Yang Berharta Juga Cerai Jadi Alasan Ekonomi Itu Hanya Salah Satunya Saja Dari Sekian Pemicu Gagalnya Pernikahan Kita Lihat Kenapa Pernikahan Gagal Ini Ini Menarik Kenapa Pernikahan Gagal Yang Pertama Masing-masing Pasangan Tidak Memahami Tujuan Menikah Tadi Udah Disinggung Oleh Pilot Jadi Masing-masing Pasangan Tidak Mendalami Tidak Memahami Apa Itu Tujuan Menikah Padahal Konsepsi Ketuhanan Tujuan Menikah Itu Adanya Kebahagiaan Adanya Ketentraman Adanya Cinta Kasih Adanya Kasih Sayang Ini Yang Tidak Dipahami Yang Kedua Adalah Rumah Tangga Tidak Menyertakan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Di Dalamnya Jadi Ketika Ada Persoalan Harusnya Ketika Ada Persoalan Yang Bisa Menyelesaikan Adalah Hanya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Jangan Persepsi Sendiri Ketika Ada Persoalan Tempat Mengandu Yang Paling Efektif Yang Pertama Adalah Allah Yang Kedua Adalah Diri Sendiri Yang Ketiga Adalah Motivator Seperti Pak Eloy Jadi Kalau ada Persoalan Pertama Lapornya Itu Lapor Tuhan Kemudian Yang Kedua Lapor Pada Diri Sendiri Komunikasi Pada Diri Sendiri Yang Ketiga Cari Teman Yang Bisa Berbagi Yang Ketiga Adalah Kenapa Pernikahan Gagal Tidak Bisa Mengendalikan Napsu Dalam Islam Napsu Itu Yang Pertama Ada Napsu Mudma Innah Ini Baik Kemudian Ada Napsu Lawamah Kemudian Ada Napsu Amarah Dia Tidak Bisa Mengendalikan Ini Ada Kemarahan Yang Berpuncak Dia Tidak Bisa Mengendalikan Akhirnya Apa Satanic Intervention Setan Berpartisipasi Disitu Itu Udah Bener Tambahin Lagi Terus Kita Dirayu Sehingga Yang Terjadi Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Kita Lanjut Seperti Apa Konsepnya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Yang Pertama Tetap Menempatkan Tuhan Di Atas Segala Galanya Yang Pertama Kita Berupaya Terus Untuk Senantiasa Bersyukur Terhadap Apa Yang Kita Hadapi Hari ini Kita Bersyukur Sudah Diberikan Pasangan Yang Ada Pada Kita Hari ini Jadi Konsepsi Ketuhanan Ini ada Di Nomor Satu Tetap Bersyukur Terhadap Apa Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Apapun Itu Dalam Satu Surat Dalam Quran Al-Baqarah 216 Itu disebutkan Bahwa Apa Yang Menurut Kita Baik Belum Tentu Menurut Tuhan Baik Tapi Apa Yang Menurut Kita Tidak Baik Maka Kata Tuhan Itulah Yang Terbaik Artinya Berprasangka Baik Teruslah Kepada Allah Karena Allah Tergantung Kita Kalau Kita Berpersangka Buruk Pada Tuhan Maka Hasilnya Akan Buruk Maka Selalu Berpersangka Baik Bersyukur Yang Kedua Bertanggung Jawab Bertanggung Jawab Ini Ada Hak Dan Kewajiban Masing-masing Seorang Suami Punya Hak Sekaligus Di Dalamnya Punya Kewajiban Dalam Rumah Tangga Seorang Istri Juga Punya Hak Sekaligus Punya Kewajiban Sederhananya Kewajiban Seorang Suami Adalah Memberi Napkah Kepada Istri Kepada Anak-anak Tapi Tidak Jarang Dalam Kondisi Hari Ini Para Istri Juga Berkarir Contoh Ini Banyak Teman-teman Hakim Yang Perempuan Juga Berkarir Tidak Masalah Tapi Jangan Lupakan Peran Jangan Lupakan Kewajiban Kewajiban Dalam Rumah Tangga Kalau Suami pulang Tetap Walaupun Dia Seorang Hakim Tetap Dibuatin Kopi Suamina Kira-kira Gitu Tetap Dibuatin Kopi Jangan Sampai Kewajiban Kewajiban Standar Saya Sebut Kewajiban Kewajiban Standar Sebagai Istri Ini Dilimpahkan Kepada Simba Di belakang Bahaya Bapak Selanjutnya Adanya Keterbukaan Izin Adanya Keterbukaan Jika ada Persoalan Segala Macem Selesaikan Selesaikan Jangan Curhat Ke Media Sosial Ini Yang Sering Dilakukan Oleh Kita Ketika Ada Masalah Rumah Tangga Yang Dicurhatinya Sedunia Gak Tanggung Tanggung Bapak Walaupun Itu Dengan Sindiran Khawatir Sang Mantan Masuk Memanfaatkan Peluang Ini Nah Ini Lagi Ada Masalah Keluarganya Dimanfaatin Kadang-kadang Disitu Terjadi Persoalan Kemudian Saling Kepercayaan Bapak Ibu Saya Sering Guyon Dengan Pak Eloy Pak Eloy Public Figur Ya Saya Dibawahnya Public Figur Juga Gitu Kan Kemana-mana Dikelilingi Wanita Cantik Kalau Istri Tidak Percaya Bahaya Pak Karena Memang Profesinya Memang Berhadapan Dengan Banyak Orang Maka Modal Kepercayaan Ini Harus Terus Dibanggung Pokoknya Yakin Nah Yang Terakhir Adalah Komitmen Komitmen Apa Komitmen Untuk Berkeluarga Sekali Dan Selamanya Kenapa Karena Kita Harus Yakin Bahwa Kehidupan Ini Kehidupan Abadi Ini Setelah Kehidupan Dunia Ini Ada Kehidupan Abadi Nanti Itu Harus Kita Yakin Dalam Konsepsi Ketuhanan Makanya Kita Kenal Ada Surga Ada Neraka Kemudian Ada Segala Macem Bahkan Keluarga Kita Sekali Dan Selamanya Bukan Hanya Di Dunia Tapi Kita Berkeluarga Sampai Nanti Di Alam Setelah Alam Dunia Jadi Kira-kira Konsepnya Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Tadi Disebutkan Pilar Keluarga Itu Seperti Apa Karena Ketika Di Pase-Pase Awal Ini Masih Antara Suami Dan Istri Di Pase Berikutnya Ini Di Amanahkan Diberi Amanah Diberi titipan Lagi Oleh Tuhan Diberi titipan Lagi Oleh Allah Anak Kadang-kadang Pola Asuh Di Dalam Keluarga Tadi Anaknya Nyanyi Bagus Sekali Harta Harta Yang Paring Berharga Adalah Keluarga Jadi Anak Terlibat Di Kadang-kadang Pola Asuh Ada Berbagai Hal Ini Teorinya Teori Motivasi Ada Demokratis Ada Autoriter Ada Segala Macem Maka Libatkan Di Komunikasi Pola Asuh Kadang-kadang Gini Ibunya Kepengen Nak Kamu Jadi dokter Kata Ayahnya Enggak Nak Kamu Jadi ahli hukum Seperti Ayah Anaknya Sendiri Milih Lain Ini Nggak Jadi Pak Maka Harus Dikomunikasikan Yang kedua Adalah Berbagi peran Hak dan Kewajiban Tadi Bagaimana 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 Kewajiban Seorang Anak Sudah Mulai Ditanamkan Kewajipanmu Adalah Belajar Seperti itu Kemudian Adanya Komunikasi Antara Keluarga Kemudian Nah ini Yang penting Keteladanan Dari Orang tua Kenapa Ada pepatah Buah itu Nggak jauh Buah itu Jatuh Nggak jauh Dari Pohonnya Ketika Nanti Keluarga Itu Seperti Apa Nah itulah Keteladanan Yang ada Di dalamnya Oleh Karena Orang tua Perlu memberi Contoh Kepada Anaknya Menjadi Teladan Dan Pegangan Hidupnya Di kemudian Hari Kita lanjut Ya Nah ini Standar Standar Saja Bahwa Komunikasi Ini penting Bersikap Terbuka Jujur Selalu Menyelesaikan Konflik Keluarga Jadi Persoalan Keluarga Jangan Di Jangan Di Expose Keluar Selesaikan Saja Konflik Ini Di Dalam Internal Bahkan Yang Baik Itu Apabila Terjadi Masalah Dalam Keluarga Seorang Istri Ngelapornya Jangan Nama Orang Tua Tapi Lapornya Sama Mertua Silang 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 Jadi Kalau Kita Ada Konflik Di Rumah Ngelapornya Jangan Nama Orang Tuhannya Sendiri Laporin Nama Tuhannya Bukan Lapor Komunikasi Minta Salah Kemudian Selalu Berpikir Positif Tidak Mengulang-ulang Isu Pendapat Yang Itu Itu Saja Kemudian Mempertahankan Komunikasi Hindari Perdebatan Hindari Kecurigaan Dan Permusuhan Saya Cepat Ini Karena Waktunya Sebentar Lagi Berbagi Peran Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Jadi Harus Ada Komitmen Harus Ada Perjanjian Harus Ada Kesepakatan Seperti Apa Pembagian Tanggung Jawab Kemudian Mempertahankan Suasana Rumah Yang Menyenangkan Kalau Dalam Islam Sering Kita Sebut Baiti Jannati Rumahku Adalah Surga Bagiku Nah Ini Ciptakan Mempertahankan Keakrapan Suami Istri Dan Saling Merawat Jadi Kalau Memang Istri Sakit Suami Harus Merawat Begitu Juga Sebaliknya Jangan Ditinggalin Begitu Sakit Eh Ditinggalin Cari Yang Lain Ini Bahaya Kita Lanjut Nah Ini Saya Dapat Quot Dari Pak Mario Teguh Bahwa Utamakanlah Keluarga Ingatlah Saat Semuanya Runtuh Dan Gagal Keluarga Adalah Tempat Mu Kembali Tapi Belum Saya Tulis Di Slide Ini Satu Pak Eloy Saya Dapat Dari Pak Yance Kemarin Yance Onggo Siap Siap Putra Kenapa Pak Yance Pak Yance Ini Ternyata Alumni Saperius Lampung Dan Saya Kan Orang Lampung Jadi Sempet Ngobrol Menarik Apa Kata Pak Yance Gini Bapak Ibu Sekali Ini penting Suami Istri Ini Perlu Belajar Ini Dalam Rumus Matematika Satu Bagi Dua Itu Hasilnya Setengah Kalau Satu Kita Samakan Dengan Memberi Dua Itu Adalah Menerima Maka Ketika Kita Memberi Maka Mengharap Dua Hasilnya Setengah Dapatnya Jadi Kalau Kita Memberi Satu Berharap Dua Hasilnya Setengah Tapi Kalau Kita Memberi Satu Bagi Satu Kita Memberi Satu Berharap Satu Hasilnya Satu Tapi Kalau Kita Memberi Satu Mengharapkan Nol Satu Bagi Nol Maka Hasilnya Tak terhingga Itulah Konsepsi Ikhlas Jadi Ketika Nanti Kita Memberi Satu Tidak Mengharapkan Apa-apa Bapak Jangan Kaget Akan Menerima Hal-hal Yang Tidak Terduga Nah Ini Dalam Rumah Tangga Penting Terima Kasih Pak Yance Sudah Memberi Inmuk Pada Saya Jadi Seperti itu Bapak Ibu Sekalian Barangkali Nanti Moderator Bisa Mengeksplore Bapak Ibu Sekalian Yang ada Di forum Ini Yang jelas Sekali lagi Saya Dan Pak Eloy Tidak Sedang Mengajar Di Siang Ini Tapi Kita Sedang Sharing Sedang Berbagi Kemungkinan Kami Salah Tapi Itulah Barangkali Yang bisa Menuntun Kita Bisa Mengarahkan Kita Untuk Menjadikan Keluarga Indonesia 10 kali Lebih Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sepertinya Jaringan Pak Moderator Sedang Bermasalah Mungkin bisa Diambil Alipayos Atau Bu Elis Silahkan Bu Elis Baik Bapak Pak Eloy Dan juga Pak Arief Luar biasa Saya sementara Menggantikan Pak Mahathulu Ijin Oh Beliau Sudah bisa Baik Kita akan Masuk ke dalam Sesi Tanya jawab Tentunya Jadi Bapak dan Ibu Seperti yang sudah Disampaikan Di awal Oleh Pak Moderator Bahwa Bapak dan Ibu Boleh melakukan Di sesi ini Bertanya Apa saja yang terkait Dengan materi Yang sudah dipaparkan oleh Pemateri kita Barusan Baik Bapak dan Ibu Kepada Pak Eloy Dan juga Pak Arief Ini ada pertanyaan Yang sudah masuk Di fitur chat kita Ijin saya boleh Bacakan ya Bapak ya Silahkan Bu Mohon izin Bertanya Untuk kedua Narasumber Ini dari Ibu Erna Rejda Mohon izin Bertanya Untuk kedua Narasumber Bagaimana Cara bertahan Dengan pasangan Yang memiliki Keperimadian Nice di depan kita Di luarnya Apa Nice di luaran sana Melakukan sesuatu Yang jauh Dari apa yang kita Lihat sehari-hari Mungkin Pengalaman dari Teman beliau Silahkan Bapak Eloy Dan juga Pak Arief Untuk menanggapi Bagian Pak Eloy Ini Ini Pure Motivasi Ini Baik Ijin Bapak dan Ibu Pertanyaan ini Penting sekali Dan Saya Menganjurkan Untuk tidak Menyelesaikan Apapun Masalahnya Sendirian Tadi Disampaikan oleh Pak Arief Yang pertanyaan Yang pertama adalah Larinya Ke Tuhan dulu Karena Allah Yang paling tahu Kehidupan Pasangan Ibu Maupun Bapak Begini ya Bapak Ibu Siapa diriku Yang hari ini Itu ditentukan oleh Dua hal Jadi kalau waktu Itu ada Past Masa lalu Present Detik ini Future Masa depan Sering Seringkali Kita melihat Pasangan Kita itu Atau orang lain Di sekitar kita Dari apa Yang kita lihat Sekarang Padahal Dirinya Yang sekarang Itu Sangat dipengaruhi Oleh kejadian Masa lalu Dan Imajinasi Masa depannya Saya ulang Ini penting sekali Jadi dirimu Dan diriku Saat ini Dipengaruhi oleh Dua waktu Yaitu Kejadian Masa lalu Dan Imajinasi Masa depan Tetapi Kalau bicara Mengenai Masa lalu Itu bicara Mengenai Subconscious Mind Pikiran Bawah Sadar Sigmund Freud Itu mengatakan Bahwa pikiran Manusia itu Ada tiga Wilayahnya Yaitu Conscious Pre-conscious Dan Subconscious Nah Supaya mudah Kita bagi Dua saja Karena yang Paling populer Dikenal dengan Pikiran Sadar Dan pikiran Bawah Sadar 90% Dari perilaku Suami Atau istri 90% Menurut Penelitian Neuroscience 90% Saya ulang Karena ini penting sekali Dipengaruhi oleh Masa lalu Subconscious Pikiran Bawah Sadar Nah Pertanyaannya Apakah betul Bahwa dia itu Memang Berkeperibadian Ganda Karena kalau Sudah berkeperibadian Ganda Itu butuh Ditangani oleh Psikolog Psikiater Yang kemungkinan besar Bahkan Membutuhkan Harus ada Obat Pak Setelah dia Diberikan obat Baru nanti Dikonselingkan Konseling Itu Itu adalah sebuah Ilmu Di dalam Psikologi Untuk Dia bisa Aware Aware itu apa Sadar Akan kejadian Masa lalu Maupun Imajinasi Masa depannya Di bawah Ke jalur Yang lurus Sehingga Itulah sebab Ketika tadi Pak Arief Mengatakan Keluarga itu Adalah Untuk bahagia Kemudian Damai Cinta kasih Yang saya Mau garis bawahi Yang saya Bersama dengan Pak Arief Itu sebetulnya Menyampaikan Hal yang sama Cinta kasih Tadi beliau Sampaikan Ini Sifat-sifat Allah Ini Sifat-sifatnya Tuhan Maksud saya Begini Pak Waktu Ibu dan Bapak Memikirkan Mengenai Allah Memikirkan Mengenai Tuhan Sifat Tuhan Yang paling Anda sadari Itu yang mana Allah itu Maha pengasih Lagi Maha penyayang Itu yang Paling dekat Di hati kita Itu yang kita Hafal Sejak kita masih kecil Betul begitu Betul Pak Pertanyaannya Kapan Yang namanya Sifat Allah Yang Maha pengasih Lagi Maha penyayang Itu juga Kita Kita praktekan Kapan itu Jelas Di saat Pasangan kita Orang-orang Di sekitar kita Tidak layak Untuk dicintai Dan tidak layak Untuk dikasihi So Bapak dan ibu Yang saya Maksudkan Di dalam Konsep Theocentric Family Apapun Yang terjadi Tidak boleh Menjadi alasan Untuk engkau Dan aku Pergi Justru Justru Jadikanlah itu Sebagai Pemicu Untuk Lari Kepada Tuhan Dan berkata Ya Allah Ya Tuhanku Tuhanku Lagi Mengajarkan Aku Apalagi Melalui Kejadian Ini Oleh karena Aku mau Naik tingkat Ya Allah Aku mau Lebih Dewasa Ya Tuhan Aku ingin Lebih Mencintai Dan mengasihi Bahkan Tanpa syarat Nah teman-teman Ini udah tingkat Yang tinggi Sekali Yang tidak Mungkin Bisa dikerjakan Oleh manusia Kecuali Tuhan Allah itu Sendiri Yang adalah Sumber Dari kasih Yang tak Bersyarat Itu Bekerja Dalam hati Sang suami Dan hati Sang istri Jadi saya Simpulkan Jawaban saya Bapak dan Ibu Manusia itu Dipengaruhi Oleh kejadian Masa lalu Dan dipengaruhi Oleh imajinasi Masa depannya Karena itu Ada istilah Namanya Psikoanalisa Dalam psikologi Dan ada yang namanya Pikiran bawah sadar Kalau pikiran bawah sadar Berarti dia gak sadar Apa yang dia lakukan Itu Kalaupun dia sadar Dia bisa minta maaf Saya salah Tolong Maafkan saya Eh Satu jam kemudian Jadi lagi tuh Manusia itu Kompleks sekali Itu gak sebab Saya tidak menyebut diri Seorang motivator Yang populer itu Karena motivator yang populer Seakan-akan Dunia ini Dan manusia ini Itu sesuatu yang mudah Untuk diterkat No Manusia kompleks sekali Dunia itu Begitu kompleks Adanya Gak mungkin bisa dijelaskan Dengan kepandaian Ilmu manusia Theosenter itu Butuh di sana Nah dengan memahami itu Maka yang kedua Apakah betul Pasangan tadi itu Memang Dia itu Berkeperibadian ganda Jikalau iya Ibu bapak Enggak mungkin bisa bereskan itu Ada ahlinya Ada psikiater di sana Ya tau Ada psikolog di sana Ada konselor di sana Yang memang mempelajari ilmu Tapi cari psikiater Yang bukan hanya jago ilmu psikologi Tapi dia jago ilmu psikologi Tapi juga spiritualitasnya baik Kenapa? Karena dia tidak boleh mengambil alih Tugas Tuhan Manusia sehebat pun Dia gak bisa Kok Pak Mengubah manusia Ilmu setinggi apapun Yang bisa mengubah Kepribadian ganda tadi Allah yang bisa melakukannya Tapi Tapi Manusia dimungkinkan Untuk menjadi alat Dengan penemuan dan penelitian Selama bertahun-tahun Yang terakhir Di dalam proses penyembuhannya Ingat Jikalau sifat Allah adalah Maha pengasih dan maha penyayang Inilah kesempatan untukmu Belajar Untuk menjadi manusia yang mengasihi Seperti Allah Seperti Tuhan Kapan kita belajar mengasihi dan menyayangi? Justru ketika pasangan kita Tak pantas Untuk disayangi Sehingga nanti kesimpulannya Aku mencintaimu Bukan karena kamu bisa melakukan ini dan itu No Di dalam konsep spiritual yang tinggi itu Aku mencintaimu Sekalipun engkau tak pantas Untuk aku cintai Why? Karena Allah sendiri telah mencintaiku Walaupun tiap hari Aku melukai hatinya Demikian Pak Moderator Terima kasih Luar biasa Aplos untuk Pak Eloy Nah ini menarik juga ini Pak Eloy Ada pertanyaan kedua nih Dari Dinda kita ya Pak Siko Melalui fitur chat Sepertinya Ini belum merit ini Pak Eloy Pertanyaannya sangat menarik sekali Bagaimana Seseorang itu bisa dikatakan Siap menikah Itu kriteriannya seperti apa? Ini pertanyaan dasar ini kan Mungkin Akan sangat berharga sekali lah Untuk Mbak Siko secara pribadi Maupun untuk anak-anak atau cucu kita nanti Seperti itu Silahkan Pak Eloy Ijin Ijin Pak Arief Ijin Bapak Ini untuk Bapak sepertinya Pertanyaannya Mohon izin Mohon izin Silahkan Bapak Oh iya Pak Arief silahkan Mbak Terima kasih Mbak Siko Jadi Segeralah menikah sebelum kiamat Gak-gak-gak Itu Guyan saya Kapan sebetulnya Kesiapan kita Untuk menjalani rumah tangga Saya menikah di usia Kalau gak salah 28 tahun Kalau gak salah 28 tahun Artinya Apa ya Ya sudah gak muda-muda juga Artinya Sebelum saya masuk ke jenis yang pernikahan Memang saya berhitungnya panjang Walaupun Batas usia perkawinan Menurut undang-undang Sekarang kan 19 tahun 19 tahun itu sudah boleh menikah Tapi kalau Di bawah 19 tahun Gak boleh Apa tetap mau menikah Masih dibolehkan Asal ada izin dari Pengadilan Dispensasi Dispensasi kawin Oleh karena Kapan kesiapan Kapan Waktunya Kapan Orang itu benar-benar siap menikah Yang pertama Menurut saya adalah Orang siap menikah Ketika Mentalnya Sudah kuat Karena begini Mbak Siko Kalau kita yakin Ajaran agama kita kan Mencari pasangan itu Ada empat hal Yang pertama Lihat dari Keturunan siapa Itu yang kalau bahasa kitanya Bibit, bobot, bebet Jadi lihat keturunannya siapa Kemudian Lihat pendidikan Dari berbagai aspek Lihat hartanya Dan yang lebih penting adalah Lihat ketakwaannya Kepada Tuhan Ketika pasangan kita ini Sudah Sesuai dengan Kriteria Kriteria Yang terakhir Bahwa pasangan kita ini Adalah orang yang Sangat-sangat dekat dengan Tuhan Mudah-mudahan dalam Berumah tangga ini Akan terbawa terus Jadi intinya gini Jangan pernah takut Untuk menikah Kapan kesiapannya Sepanjang kita sudah Berdekat bulan Untuk beribadah Kepada Tuhan Nah ini kan konsepnya ibadah Menikah itu ibadah Jadi bukan mau Senang-senang Sehari dua hari Habis pesta Selesai Enggak Sekali dan selamanya Jadi sepanjang Niat kita sudah Bulat untuk beribadah Kepada Allah Kepada Tuhan Mudah-mudahan Perjalanan selanjutnya Akan selalu diwimbing oleh Tuhan Jadi gitu Mbak Siko Niatkan saja dulu Untuk ibadah Ketika sudah bulat Untuk Menikah Menikahlah segera Begitu Pak Eloy Terima kasih Luar biasa itu ya Biasa Dasyat Senada dengan yang disamakan Pak Eloy tadi Bahwasannya Pernikahan itu adalah Terah dari Tuhan Sabda Tuhan Dan kita sebagai manusia Gak wajib Untuk menjalankannya Seperti itu Kira-kira jawabannya Untuk Pak Siko Mudah-mudahan Siap menikah juga nih Mbak Siko Sebelum nanti Suri kiamat datang Kata Pak Arief Baik Selanjutnya Akan kami bacakan Pertanyaan dari peserta Bapak Ibu semuanya Yang terekam Di dalam Draft yang kami terima Ini tentang Ini tentang Apa ya Jadi Rumah tangga itu Raksana Dalam mengaruhi rumah tangga itu Raksana menjadi suatu goa Goa yang panjang Gelap Buita Dan berliku Ini juga ada kaitannya dengan Bagaimana Menjaga ritme Supaya rumah tangga itu Tetap bahagia Rumah tangga itu tetap Sakinah Tetap mawadah Penuh cinta kasih dan sayang Meskipun Berbagai macam halangan Dan godaan Mengganggu Nah ini menurut Narasmi Ini pertanyaan menarik sekali Dari peserta Pada pagi hari ini Ini silahkan Mana yang dulu Ya Peloy Monggo Baik Terima kasih Pak Moderator Sedikit Apa yang bisa saya sampaikan Dari pengalaman Dan pemahaman Bahwa Goa tadi itu Sebetulnya kan Perjalanan panjang Ini bukan sprint Cuma sehari dua hari Ini maraton ini Dan ini membutuhkan Tentu saja Hal-hal yang sudah disampaikan Oleh Pak Arief Di awal Ijin Bapak dan Ibu Saya share beberapa slide Untuk boleh menjadi Dasar Penjelasan saya Mengenai ini Yang kemungkinan Juga bisa menjadi Jawaban terhadap Beberapa pertanyaan Lain di chat Yang tadi saya sempat baca Mohon izin Pak Moderator Siap Baik Termasuk Untuk Mbak Siko tadi Kapan waktu yang tepat Gitu Nah jadi Saya punya guru itu Menikah di usia 19 tahun Babak belur juga dia Di dalam menjalani pernikahan Tetapi kemudian Di waktu tertentu Dia mulai memahami Tujuan keluarga itu apa Dia mulai memahami Bahwa kalau mau mengubah Dimulai dari diriku dulu Tidak menuntut pasanganku Untuk berubah Dan yang ketiga Kalau mau berubah Itu seumpama Seorang petani Petani itu Nah saya kan Di Nias itu Dulu kerjaan kami bertani Pak Moderator Jadi pagi-pagi benar Itu Ya saya lihat Ibuku Saudara-saudaraku itu Ya pergi Ya Membabat hutan Kemudian tanam benih Tetapi mereka tahu Semua petani tahu Bahwa Kalaupun dia sudah Babat hutan Dia garap itu tanah Dia tanam benih itu Tetapi apakah nanti Mendapatkan hasil panen Yang bagus atau tidak Ada faktor yang di luar Kontrolnya Apa itu Yang namanya matahari Yang namanya cuaca yang baik Itu datang dari dirinya Itu Allah Tuhan yang kasih Sehingga di dalam membangun keluarga Ada bagianku Yang Tuhan tidak akan mungkin Mengerjakan bagian itu Kenapa Karena kalau Tuhan mengerjakan bagianku Termasuk datang kepada istri Dan meminta maaf Maka justru Tujuan keluarga tadi Yaitu membuat manusia di dalamnya Suami istri dan anak-anak Karena bertumbuh menjadi manusia seutuhnya Dewasa Meminta maaf Itu tidak akan pernah tercapai tujuannya Kenapa? Semua dikerjakan Allah kok Jadi ada bagianku Nah tapi Ada bagian Tuhan Yang tidak mungkin bisa aku kerjakan Apa itu? Ya ketika saya Akan disakitin Ketika ternyata Perjalanan masa laluku tadi itu Yang tadi Pak Arief Ada mengatakan Yang namanya buah itu Tidak akan mungkin jauh Dari pohonnya Jadi kalau papaku ada empat Ya aku lapan lah Tapi teman-teman Ternyata itu bisa diputus kok Yang namanya kebiasaan itu bisa diputus Tetapi Kalaupun berhasil aku memutusnya Yang mengatakan satu dan selamanya Yang sebetulnya Ini gak bisa diomongin sekarang Kenapa? Baru menikah 11 tahun deh Pak Masih panjang perjalanannya Tapi kalau nanti tiba waktunya Kami sudah merayakan pernikahan Ke 25 Pak Arief kan sebentar lagi tuh Pak Sampai merayakan pernikahan 50 tahun Bahkan sampai akhirnya Sang pencipta memanggil kami pulang Dan betul satu untuk selamanya Teman-teman Akhirnya tahu Kalaupun itu Eloy bisa lakukan Bukan karena Eloy hebat Tapi Tuhan yang hebat Allah itu yang hebat Karena Tuhan yang memampukan Dia mengerjakannya Tapi Mari kita lihat Karena tadi ada berbicara mengenai Spiritualitas sekali lagi ini Bapak Ibu Ini penting sekali Jadi waktu Mbak Siko Dan teman-teman berbicara mengenai Ayolah kita mencari orang itu Pasangan itu yang Seiman Di dalam gua itu Yang disitu ada berbagai matang binatang buas Ada berbagai macam kemungkinan terjadinya Topan badai Gimana cara kita melewatinya Nah ini spiritual Sebelum nanti kita masuk ke psikologi Nah spiritual Bapak dan Ibu Ini adalah sebuah penelitian dari James Fuller Beliau mengatakan Kalaupun Anda memilih yang satu iman Belum tentu loh Orang yang mengatakan Aku iman A Aku iman B Itu sungguh-sungguh punya iman Yang di level yang semestinya Di dalam keyakinan agama apapun James Fuller menemukan Ada orang-orang yang di level nol imannya Bapak Ibu Apa artinya Memang di KTP-nya tertulis agama tertentu Bahkan dia bisa melakukan berbagai macam ritual agamanya Saat ibadah Kalau di Jumatan Atau kalau di agama Kristen Di agama Hindu Apa namanya Buddha Katolik Dia bisa ikut Tetapi waktu lagi ibadah itu Waktu ada ritual agamanya dijalankan Dia sibuk sendiri kok Dia ngobrol Pikirannya kemana-mana Dia main HP Dia tidur Tapi Jumatan berikutnya dia ibadah lagi Iya Tapi sebetulnya orang ini Nggak usah bicara mengenai iman yang siap menjalani keluarga Nggak siap dia Orang ini sebetulnya egoisnya tinggi sekali Yang nanti dia tuntut adalah Pasanganku harus itu Pasanganku harus ini Nah tapi ternyata Sebetulnya manusia itu bisa naik tingkat Intuitive projective faith Artinya apa? Dia intuisinya mulai bergerak Jadi dia ikut agama tertentu itu Ya Tapi masih keturunan Karena seluruh keturunan kami Imannya ini Teman-temanku ini Pacarku ini Jadi waktu nanti dia Klaim masuk agama tertentu itu Sebetulnya karena apa? Itu apa karena cinta kepada Allah? Bukan Pak Itu karena disana ada hal-hal yang menyenangkan Buat dia aja Entah dia suka makannya Dia suka musiknya Dia suka bergaul dengan teman-teman dari daerahnya Tapi cinta kepada Allah Itu sebenarnya nggak ada Jadi COVID-19 Jadi perhatikan doanya Doa itu minta Minta, 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 minta Ini cinta pada Allah? Nggak Ini cinta pada dirinya sendiri kok sebenarnya Jadi basiko Ini pun mesti dilihat Di dalam komunikasi nanti dengan dia Lihat Sebetulnya waktu dia berbicara mengenai Allah Bicara mengenai agama Cinta kasih keluar nggak dari mulutnya Tetapi orang ini bisa naik tingkat Kalau dia belajar Dia mulai mensintesiskan pengajaran agama Apapun agama keyakinan Namun Di level 3 itu sebetulnya Dia ikut agama tertentu karena apa? Karena pimpinan agamanya aja Dia rindu nggak untuk belajar? Sebenarnya Kalau Pak Arief tadi mengatakan Sifat-sifat Allah itu apa? Maha pengasih dan maha penyayang Ya Allah ya Rob Aku ingin menjadi manusia yang mengasihi Nggak punya keinginan itu Nggak punya Pak Jadi nanti dia itu bisa Ngomong agama itu Tapi ternyata membunuh juga Kenapa? Karena sintetik konvensional Nah yang benarik itu Kalau dia naik tingkat nomor 4 Nah Mbak Siko Spiritualitasnya udah mulai bagus nih Di nomor 4 Artinya apa? Iman sejati itu mulai disini Dia mulai take it personally Dan take it seriously Dia mulai belajar secara serius Tentang inti imannya Namun di nomor 4 Ini pun dia masih eksklusif Mbak Siko Di dalam badai Di tengah gua itu Pak Moderator Dia itu hanya mau bergaul dengan orang yang sama iman dengan dia Dia nggak mau bergaul dengan yang lain Jadi dia nggak bisa memberikan keberkahan untuk Indonesia Kenapa? Karena memang dia sudah mengerti inti imannya Dia sudah mulai tahu sifat-sifat Allah itu ini Aku mau mengasihi orang lain Aku mau mengasihi istriku Tapi yang berbeda iman denganku Itu kafir Itu nggak boleh Nah itu di nomor 4 Nah kalau akhirnya Mau naik tingkat di nomor 5 Ini bersatunya antara Pengertian dengan kehidupan sehari-hari Nah Jadi Bukan hanya memahami kitab suci Tetapi dia mulai bersujud Dan mengatakan Ya Allah Ya Rob Ya Tuhanku Allah yang memberikan kitab suci ini Sebelum aku mengajarkannya kepada orang lain Ubahkan hatiku terlebih dahulu Supaya ketika aku mengatakan Sifat Allah itu mengasihi Biarlah aku mengasihi istriku Biarlah aku mengasihi suamiku Walaupun aku tidak mampu Mampukan aku ya Allah Itu adanya di nomor 5 Di situ Maka cinta kasihnya Tidak hanya lagi berhenti kepada Kelompok tertentu Dia itu Bisa itu mengasihi Bahkan orang yang lain Nomor 6 Mbak Siko Saya Merasa ini Sulit untuk ditemukan Karena ini sudah setengah malaikat Sangking hebatnya itu Anda mau mencari Karena mungkin Ada orang-orang yang membenci dia Dan mencari kesalahannya Cari di Facebooknya Cari di Instagramnya Cari di record masa lalunya Anda tidak menemukan Nah tapi yang saya maksudkan begini Pak Moderator Itu dari yang namanya Spiritualitas Ada stagesnya Ada tahapannya Jadi jangan Dengan Oh di KTP ku agama A atau agama B Tanya dulu Di nomor 1 2 3 apa 4 ini Nah bagaimana cara mengetahuinya Mbak Siko Itu pembicaraan kita sehari-hari Lihat waktu dia nanti ternyata ya Dia janjian dengan kamu Dia bilang saya akan datang ke rumah jam 7 Lalu ternyata dia datang setengah 8 Lalu kamu ngomong begini Kok kamu terlambat Perhatikan responnya Kalau kamu hanya menanyakan kenapa terlambat Dia marah dia meledak Tinggalkan dia Kenapa? Karena kalau selama pacaran saja Dia sudah berani Ngomelin kamu di depan orang tua Apalagi sampai main tangan Yakin saya yakin-yakin ya Ada 101 alasan nanti untuk KDRT dalam keluar Jadi kedewasaan seseorang itu Justru dilihat ketika ada satu kejadian Bagaimana dia meresponinya Orang itu kalau masih pacaran Mbak Siko Itu bukan dirinya yang sebenarnya itu Itu dia Itu faking good Pura-pura baik Dirinya yang sebenarnya itu nanti tunggu Setelah 3 bulan menikah Setelah 1 tahun Nah kamu lihat tuh Imannya itu benar gak? Cinta kepada Allah Atau sebenarnya Ini cuma di nomor 1, 2, dan 3 Terakhir dari saya Bapak Ibu Itu tadi dari spiritualitas Nah tapi kalau kita berbicara di dalam gua Saya merasa kita juga harus memahami bahwa Yang namanya laki-laki dan perempuan Allah itu ternyata ciptakan Memang punya perbedaan Ini Bapak dan Ibu saya belajar Dari salah seorang guru saya juga Ada 4 kebutuhan terbesar wanita Nah masalahnya saya sebagai suami Paham ini tidak? Nah saya paham Tapi saya udah menjalankannya dengan sempurna Jauh Pak Ini tadi saya minta istri saya bergabung Mudah-mudahan dia ada Karena saya juga mau minta maaf Oleh karena aku yang mengajarkan ini pun Aku belum sanggup melakukannya secara konsisten Tapi aku belajar Dengan menyampaikan ini Aku mau lebih lagi Lebih baik lagi Yang pertama security Security itu adalah Salah satu kebutuhan terbesar wanita Apa itu? Keamanan secara lahir dan batin Tadi disampaikan oleh Pak Arief Itu berbicara tentang apa? Secara material Tetapi bukan hanya itu Karena kalau hanya itu namanya adalah Berarti matri Tetapi lahir dan batin Ketika dia sakit Apakah dia yakin Kalaupun aku sakit Suamiku tidak akan pernah meninggalkanku Itu security Yang kedua Open and honest communication Komunikasi terbuka dan jujur Nah ini sebetulnya kalau dibahas bisa lama Soft Non-sexual touching and affection Afeksi Sentuhan lembut Nah ini problemnya Karena kalau nanti kita melihat Salah satu kebutuhan suami Ternyata adalah seks Tetapi istri Sekalipun dia menginginkan seks Tapi itu bukan kebusuhan terbesarnya Di satu survei yang saya temukan Bagi istri Seks itu nomor 13 Tapi empat terbesarnya adalah ini Soft Non-sexual touching Afeksi dan sentuhan lembut non-sexual Kemudian leadership Dia membutuhkan pemimpin Dia membutuhkan imam Dia membutuhkan kepala keluarga Nah ini adalah kebutuhan istri Saya sebagai suami Mau gak memberikan ini Bagaimana dengan suami Bapak dan ibu Semua suami minta penghormatan dan penghargaan Tapi dia suamiku tuh gak pantas untuk dihormati Tetap Dia seorang pria Yang mau di respect Dihargai oleh Suami Oleh istri dan anak-anaknya Nah perhatikan nomor dua Jadi pentingan ini kebutuhan dari suami Kalau dia pulang ke rumah meminta Seks Tapi kemudian Istri mengatakan begini Apa sih kamu itu Waduh pikiranmu tuh seks melulu Tidak Memang suami punya kebutuhan itu Tetapi kalau juga akhirnya Suami sadar tadi bahwa seks Bagi pikiran wanita Itu nomor 13 Juga kita masih memahami Nah disitulah saya pikir Saling memahami inilah Yang membutuhkan cinta kasih Yang disampaikan oleh Pak Arif tadi Friendship Dia membutuhkan teman Untuk ngobrol Karena itu kalau tidak diberikan Istrinya terlalu sibuk di dapur Sibur dengan berbagai macam hal yang lain Maka nanti akhirnya dia tergoda ngobrol Dengan mantan pacarnya Domestic support Dia membutuhkan lingkungan rumah yang nyaman Nah Bapak dan Ibu Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Masih ada satu slide lagi Yang nanti kalau waktunya memungkinkan Saya sampaikan Tapi paling tidak saya sudah Menyentuh dari sisi spiritualitas Dan saya menyentuh dari sisi psikologinya Di dalamnya adalah Tentang bagaimana kita Mengerti memahami Dan bagaimana dengan Pertolongan Allah Tuhan Kita mau hidup Memahami dan melakukan Yang terbaik Untuk pasangan kita Pak Moderator Mohon maaf saya mengambil waktu terlalu lama Silahkan dilanjutkan Baik Terima kasih Luar biasa sekali Jawaban dari para musimu kita Kasih plus dulu untuk Keduanya Bapak Ibu beserta Webinar yang saya muliakan Sesuai dengan randun acara Ini memang sampai dengan jam 12 Tetapi data pertanyaan yang masuk Ini masih puluhan ini Bapak Arief Bapak Eloy Nah sepertinya Kalau kita selesaikan disini Waktunya tidak cukup Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya Insya Allah Narasumber kita Tetap akan menjawab Pertanyaan-pertanyaannya Melalui media sosial yang ada Maka Ikuti Instagramnya Pak Eloy Ikuti Instagramnya Pak Arief Insya Allah Nanti dijawab disitu semuanya Nah sebagai tambahan tadi Yang disebut Mbak Siko tadi itu Pak Eloy Itu kepanjuan dari Siti Khodijah Wih Mahasiswa Mahasiswi Ini nama milenialnya Siko Siti Khadijah Ini masih single Mahasiswa di Perguruan Tinggi Di Lampung Jadi bagi Barangkali ada peserta yang belum Ada pesawat Silahkan Menghubungi Mbak Siko ini Sebenarnya sudah siap dan matang Setelah mengikuti webinar kali ini Bapak Ibu Kita sudah di Penghujung acara Sebelum kita tutup Dan kesimpulan dari Para narasumber yang luar biasa kita Sebagai moderator Mohon izin untuk membuka Video masing-masing Karena nanti di sesi acara Kita akan adakan sesi foto bersama Jadi mohon Perkenannya untuk Membuka video Supaya nanti terlihat Wajah-wajah hebat Dan semangat dari kita semuanya Pegiat Teosentris Family kali ini Baik selanjutnya Kami kembalikan ke Pemateri Narasumber Untuk memberikan Closing statement masing-masing Saya berharap tidak terlalu lama Nanti kita simpan untuk Episode-episode yang akan datang Pertama kesempatan kami berikan Kepada Bapak Arief Hidayat Silahkan Mbak Terima kasih Pak Muratul Pak Eloy Dan Pak Ibu sekalian Sebetulnya sangat Kita sangat berterima kasih sekali Kehadiran Pak Eloy Seorang Teosentrik Yang bisa mencerahkan kita sekalian Mari kita menjadi Duta-duta keluarga harmonis di Indonesia Karena Bangsa yang kuat Bangsa Indonesia yang bisa kuat Kita mulai dari Keluarga-keluarga kecil Selamat Buat Bapak Ibu sekalian Tetap semangat pagi Kita menjadikan Indonesia Sepuluh kali lebih baik Itu pesan Pak Eloy Terima kasih Luar biasa Aplos untuk Pak Arief Hidayat Selanjutnya Closing statement dari Pemateri Utama kita kali ini adalah Bapak Eloy Zalufu Silahkan Pak Eloy Terima kasih Yang saya hormati Bapak Arief Hidayat Terima kasih Pak Bapak berkenan berbagi panggung Dengan kami Ibu Bapak Saya mohon maaf Kalau selama saya menyampaikan materi Ada hal-hal yang kurang berkenan Tadi di awal Saya paham Ini guru-guru kami Ada beberapa Pak Kiai Pak Ustadz hadir di sini Saya masih muda Baru usia 43 tahun Jadi mungkin menyampaikan materinya Terlalu menggebu-gebu Saya mohon maaf Tetapi kalau ada hal-hal yang baik Ijin Itu kita bisa bawa pulang Kita laksanakan Kita lakukan Di dalam keluarga kita Masing-masing Sesuai dengan yang disampaikan Pak Moderator Dan Pak Arief tadi Semuanya Untuk Indonesia yang lebih baik Dan mudah-mudahan Dengan demikian Kapanpun Allah Tuhan Manggil kita pulang Beliau menemukan kita Sedang melakukan yang terbaik Mulai dari keluarga Terima kasih Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Applaus untuk kedua pemateri Yang luar biasa pada pagi hari ini Bapak Ibu yang kami hormati Peserta webinar kali ini Sebagai moderator Sepertinya apa yang telah disampaikan Oleh kedua narasumber kita Semuanya adalah kesimpulan Jadi tak elok rasanya Bila kita simpulkan Kesimpulan itu sendiri Tetapi harapan kami adalah Kita tetap akan bertemu Dan berjumpa kembali Dalam webinar yang akan datang Tentunya dengan tema Yang lebih menarik Dan tentunya dengan Kesempatan yang lebih berharga lagi Barangkali waktunya Juga akan kita tambah Nah seperti itu Ucapan terima kasih kami Hadirkan kepada kedua narasumber Bapak Eloy Terima kasih banyak Kami ucapkan Pak Arief Hidayah Terima kasih Kami izin mengambil Waktu kesibukan Bapak Sebagai pimpinan di salah satu Lembaga Pemerintahan Terima kasih Dan tentunya terima kasih Yang sangat banyak Kami hadirkan kepada Bapak Ibu peserta Webinar kali ini Yang sungguh luar biasa Dan bersemangat semuanya Mudah-mudahan Keluarga kita menjadi Keluarga yang harmoni Keluarga yang bahagia Keluarga yang selalu disayang oleh Allah Sayang Weh Tuhan Dan tentunya Menjadi keluarga yang Sakinah Maudah warahmah Untuk Indonesia yang kuat Untuk Indonesia yang hebat Sampai jumpa Kita tutup dengan doa Sebelum kita foto bersama Mari kita berdoa Kita tutup acara ini Alhamdulillah Setelah berjalan dengan baik Dan lancar Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya mahar Selaku moderator Dalam webinar kali ini Mengucapkan terima kasih Atas atensi Dan partisipasi Dari Bapak Ibu Semuanya Kami tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam Foto centric Family Mari kita foto bersama Foto dulu Kembali ke host Pak Elis biasanya yang pimpin foto Pak Elis biasanya kalau foto Mohon dibuka videonya masing-masing Biar rame lah kita Silahkan Bapak dan Ibu Kameranya diaktifkan Videonya diaktifkan Kita bikin begini Karena ada maknanya ya Pak Arief ya Pak Arief namanya Ini maknanya zona integritas Bener ya Pak? Tuhan itu satu Oh Tuhan itu satu ya Integritas Oke baik Operator siap Kita di foto Berikan sign pada kami Kalau memang operator siap Untuk memoto kami Dengan senyum kami yang cerah-ceria ini Baik Bapak dan Ibu Berikan senyum yang terbaik Semuanya Satu Ditahan Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Sampai ketemu Mantap Lagunya Pak Arief boleh diputer lagi Pak Yang tadi untuk menutup kita Enggak Suruh Pak Eloy sama Pak Arief nyanyi sekalian Udah saya buang Udah saya buang Saya nyiapin tisu buat Pak Arief sama Pak Eloy tadi Tunggu 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 selamat menikmati